Kita menolak pasangan calon yang menang karena curaan Tolak pasangan curaan Sepatunya dan seluruhnya dari uang kita Untuk itu Kita menyampaikan aspiasi kita kepada DPRD Untuk sederah cepat sedepan mungkin Untuk Kita bicara tentang kebenaran Jokowi adalah penyusup di negeri Jokowi menyusup dengan menggunakan ijazah pasu Jokowi telah membuat kebenaran di negeri Tetapi kenapa polisi tiga diom Kenapa jaksadung tiga diom Kenapa dia takut Jokowi Tidak boleh berbuat apa-apa Berharap rakyat di negeri ini Rakyat di negeri ini Ada pemilik sah Dari negeri ini Jangan sekali-sekali untuk melangkap bagian ini Jangan pindahkan kepada polisi Jangan coba-coba melawan rakyat Jangan pindah mengizinkan Untuk dilaksanakanlah hak anggil Jadi jangan polisi Apabila siapa pun yang coba-coba Untuk menangkap rakyat ini Kita bicara kebenaran Jokowi penyusup Sekali lagi Jokowi penyusup di dalam negeri ini Pakfir Di jalan kebenaran Jangan takut Jangan takut Di jalan kejuangan di sini Pakfir 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kau sedikit Melihat maka di sini Mana maka Jangan terlindung di bawah pohon Kami juga panas Tersiapkan ini Bukan sebentar Tolong hargai Bapak-bapak Ibu-ibu yang di bawah pohon Tolong hargai teman-teman kita Yang sudah berpanas-panas di sini Bumar Kita di sini dalam perangka Menampung ucapan Gibran Betul Yang menyebutkan People power People-nya segitu-gitu aja Betul Tapi jawab kayak gini Dapat tahu kata Gibran Makanya Kalau semua ke sini Biar Gibran bisa lihat Oh Gibran Alham-alham demokrasi Siapa yang memilih kamu Sorry Sorry Ada kan Masa bisa sih Dia mendengar Rasikan dirinya Dari petekan Padahal itu baru sore hari Dimana suara-suara Masih banyak Degas DPS Woy Semua mau kau curangin Jokowi Indonesia bukan Pilih Nenek moyangmu Betul Indonesia milik Rakyat Indonesia Betul Segala kejurangan Yang sudah di-design Dari Jokowi Dan terhadap Keronia Tidak bisa kita terima Betul Kita harus Bagaimana Kauannya Banjuno Tunggu 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 Minyak Minyak Moring Angkom Apa lagi Ngomong lagi Maranya Keselamatan Suaminya Ada banyak Korupsi Gimana sih Mak Sekarang kita Mau berjuang Bukan cuma Untuk Ekonomi tapi hal yang paling penting adalah kecurangan dalam perhitungan rekat pemilu, betul dimana yang namanya si rekat yang 2014 dia sudah untung 2024 si rekat akhirnya terungkap, betul bahwa selama 10 tahun ini mereka sudah curang saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang selama 10 tahun terakhir dengan memilih Jokowi selamat datang kepada teman-teman dari 03 yang sudah memilih Jokowi yang hari ini menyesal, betul coba ikut kami dari dulu malam jadi hari ini harus ada agenda yang datang untuk menurunkan Jokowi Jokowi sekarang sedang di Australia gak usah suruh balik, panjang jalan suruh dia masuk ke sana lagi setuju setuju ya berarti kita hari ini gak balik rumah setuju sudah mau baju belum hari ini kita jelaskan di sini sampai di atas setiun siap? sampai Jokowi lagi saya siap? 1, 2, 3 kalau saya bilang Jokowi 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 wakbar Allah wakbar ya kawan-kawan semua kita berada di sini bukan untuk alasan yang batil bukan untuk alasan yang tidak benar bukan alasan untuk mengacau negara dan juga bukan alasan untuk merepotkan bapak-bapak pengaman semua kita di sini karena kita cinta Indonesia benar-benar kita cinta teman-teman kita kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang cuan karena itulah kita memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil kawan-kawan semua pemilu yang jujur dan adil bisa diperjuangkan dimanapun dan aspiasi masyarakat tidak boleh ditunggang dengan aparat hukum dengan pengadilan dan lain sebagainya karena itu kawan-kawan semua di sini kita menyampaikan aspirasi apa itu aspirasinya? mau tahu? mau tahu aspirasinya apa? kita mulai dari yang rendah dulu aspirasinya ya pertama kita menolak pasangan calon yang menang karena curangan tolak pasangan curangan kalau tolak berarti harus tindis kualifikasi soal cara itu nanti kita perdebatkan yang penting adalah diskualifikasi calon perang yang kedua kita tidak ingin pemilu kita dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang terpihak kawan-kawan semua percaya kepada Pahwaslu dan KPU? percaya kepada Pahwaslu dan KPU? kalau tidak percaya berarti kita tuntut perhentikan KPU dan Pahwaslu perhentikan KPU dan Pahwaslu maka itu tuntutan yang kedua tuntutan yang ketiga adalah mau gak pemilu ini diulang? mau gak pemilu ini diulang? diulang siapa lawan siapa? 0-1 lawan? 0-2 bagaimana? uang kemana? bukan ke laut nah hukum dari demokrasi yang aneh adalah kalau Anda curang kalau Anda pakai doping kalau Anda pakai steroid maka Anda harus tindis kualifikasi setuju? setuju? kawan-kawan semua mantin kita berharap bahwa perjuangan kita ini parlemen jalanan ini berapa pun jumlahnya didukung oleh bapak-bapak di belakang hari ini hari sidang pembukaran kembali kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang mulai menginisiasi HANGGED setuju dengan HANGGED setuju dengan HANGGED karena itulah kemudian kita keruduk kita tolong kita support HANGGED kalau mereka tidak ajukan HANGGED biar kita duduk di DPR kita buat revolusi lagi kita buat reformasi lagi dan hari ini jumlah kita sekian besok mudah-mudahan 1 juta uang ke sini jadi kita dorong HANGGED oke kita dorong BPN menggunakan otaknya untuk menolak kekuasaan yang cawe-cawe siapa yang menerjemah siapa yang juang siapa yang harus dimaksudkan dan terakhir keuntutan kita adalah sudah sejak lama sudah setahun dan dua tahun beragangan ini seharusnya kesini kita dimaksudkan sudah terlalu banyak melanggar konstitusi mulai dari dugaan di jasa pasu sampai kemudian cawe-cawe dalam pengemangan pasu yang tertentu karena itu kawan-kawan semuanya jangan ragu saya sudah katakan kemarin minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena itu sekali lagi saya minta kita akan bersama-sama ya maksudkan Jokowi maksudkan Jokowi sekali lagi maksudkan Jokowi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar menjengah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak ibu-ibu yang hati muranginya hidup akal sehatnya hidup yang sangat menghargai suara rakyat yang tidak menyukai negeri ini pemimpin hasil kecurangan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia memang tidak banyak orang yang peduli memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini sebabkan kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahkan banyak para pakar mengatakan para rektor guru-guru besar sudah bersuara orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses penilu tahun 2024 bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwa saya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri mungkin tidak hanya di DAPIL saya di mana mereka itu diancam diintimidasi mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini dan itu turun tangan segala kekuatan yang diberikan belum lagi kita tahu bagaimana coba BANSOS yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada BANSOS ketika pandemik ketika COVID melanda Indonesia bayangkan lebih 450 triliun BANSOS digunakan dan itu digunakan untuk kepentingan politik itu tidak bisa dibantah dan proses di pemilu bagaimana kita lihat secara bersama-sama bagaimana si rekat bisa berubah angka-angkanya bahkan kalau dijumlahkan semuanya satu TPS itu bisa 800 jumlah kompilinya padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak ini makta belum lagi ketua KPU-nya polisariat komikaris KPU-nya banyak yang bermasalah ada suara-suara hati murani dari penyelenggara kita ajungkan jempol tetapi kadang-kadang mereka tidak berani macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulas tentu bagi bapak-bapak dan ibu yang punya hati murani tidak bisa diam melihat ini ini bukan masalah kalah dan benar tetapi ini adalah masalah prosesnya prosesnya berlaku adil dan jujur tidak ini bukan masalah kalah dan benar kita siap kalah dan siap benar tetapi ketika kalah yang menang harus yang menang harus dengan yang jujur ada mengkapan bapak negeri harus mengatakan saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil kejuangan nah oleh karena itu bapak ibu hadirin yang berbahagia secara konstitusi DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini dimana yaitu bisa DPR ini mengajukan hak angket yang praksi BKS pada pari purna tadi siang sudah menyampaikan bahwa sanyap praksi BKS mengajukan hak angket untuk pengawasan pemilu 2024 ini begitu juga diikuti dengan PKB begitu juga diikuti dari praksi pilih perjuangan adik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia ini adalah konstitusi politisi lain partai politik lain yang tidak setuju jangan tidak setuju tidak mengakui hak angket ini karena hak angket ini adalah konstitusional hak angket ini kita sepakati bersama ketika kita membuat undang-undang kenapa harus alergi dengan hak angket kalau orang tidak salah tidak akan takut betul iya maka hak angket ini akan berproses mudah-mudahan partai-partai yang lain bahkan kita katakan partai yang sekarang berkualisi kalau punya hati merangi ketika melihat kecurangan jangan takut untuk digunirkannya angket apalagi DPR ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan kalau pemerintah ini tidak diawasi maka dia akan berbuat semena-mena kami berada di sini ditunjuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah untuk mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan undang-undang dan undang-undang mengamanahkan bahwa saya pengilu harus dilakukan secara jurdil jujur dan adil ketika ada indikasi bahwa saya pemerintah tidak melakukan pemilu ini dalam hal ini KPU secara adil dan jujur maka berhak DPR untuk mengajukan hak angket apalagi di sinyalir lembaga-lembaga pemerintahan ada yang ikut-ikut untuk mengintervensi untuk memenangkan pihak tertentu dalam pemilu ini bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia saya mengucapkan terima kasih kehadiran bapak-ibu semua mudah-mudahan perjuangan kita ini akan menemukan hasilnya nanti ya dan insya Allah kami akan berjuang di DPR dan pada oke, terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati